Nah hari ini insya Allah kita ngaji bareng-bareng kembali dengan FKM Forum Kajian Muslimah Yogyakarta Di daerah, di daerah Sarawalan gini namun dipun gini Dan juga bisa disimak di kanal Youtube Rumah Sajjada maupun di Instagram Ustadz Muhammad Fawzilantim Dan insya Allah nanti akan ditayangkan ulang di FB beliau maupun di kanal Youtube beliau Hari ini ibu-ibu sekalian maupun jamaah yang menyimak dari online Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengatasi remaja sulit Ini bapak ibu yang kabungan ibu-ibu yang disini punya anak-anak yang usianya remaja Sulit atau gampang bu? Sulit Mudah diatur atau ibu-ibu agak kerepotan mengatur? Semoga mudah diatur Umpamanya belum, moga-moga pertemuan hari ini insya Allah bisa membantu Agar kita bisa mendidik anak-anak kita ini sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga belajar ilmunya Bagaimana ilmunya mengatur remaja-remaja ini agar mereka menjadi remaja-remaja yang insya Allah Kalau pakai bahasa beliau kemarin itu identity for closer Identitasnya ini ku sempurna Sempurna dalam akidahnya, sempurna di dalam menjalani hidupnya Agar mengikuti apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan Nah, sekedar pengingat ibu-ibu sekalian, karena ini pertemuan kesekian Ini dua bulan yang lalu atau tiga bulan yang lalu? Tiga bulan ya Tiga bulan yang lalu Nah, suaranya mantuk liat Jadi tiga bulan yang lalu kira-kira kita sudah membahas tentang apa itu remaja sulit Data si ibu-ibu, ada remaja yang memang pribadinya sulit Ada yang sebenarnya remaja yang baik Cuma perilakunya ada yang sulit Kemudian ketika kita mau menangani anak kita Atau remaja yang sulit ini tadi, yang bermasalah ini tadi Maka kita perlu mengecek diri kita dulu Kayak saya ini sudah siap belum ya Mengatasi remaja yang bermasalah Remaja yang sedang sulit ini Jangan sampai kita mau mengatasi remaja sulit Kita sendiri masih dalam kondisi sulit Harus clear dulu Ini saya sudah emosi sudah stabil Pikiran sudah jernih Kemudian hati sudah tertata Bismillah, insyaallah luluskan niat baru Kemudian kita ngajak ngobrol, membuka kran komunikasi Anak atau remaja kita yang sedang mengalami atau melakukan perilaku sulit tadi Jadi, apa ibu-ibu yang pertama? Kita cek diri dulu sendiri Sudah siap atau belum? Jangan sampai mau memadamkan api Malah kita bawa Bukan hanya bawa api, bu Bawa apa, bu? Bawa minyaknya malah Sehingga kita itu bukannya memadamkan api yang ada di dalam hati anak Atau di dalam diri anak Tetapi malah membakarnya menjadi makin kuat Maka kita harus yakin kita itu mau membawa air Nah, hari ini insyaallah kita akan lebih detail tentang Terus bagaimana komunikasi kepada anak-anak seperti ini Nanti juga kita minta beliau untuk mengingatkan kita kembali Tentang apa-apa yang harus kita lakukan di awal komunikasi kita dengan anak-anak tersebut Tapi sebelumnya Ustaz Fawazilantim sehat? Alhamdulillah, Masya Allah Suaranya mantap Alhamdulillah Ustaz, gimana kondisi sehat? Alhamdulillah, ala kulihat Di remaja-remaja kita gimana? Nah, ini yang perlu PR bagi kita Wabil khusus Jogja Dan ada apa? Kenapa kok sebagian anak-anak kita Remaja di Jogja sampai Kelidik Dan lain-lain Khawatir enggak, bu? Kalau anak-anak Kelidik tambah banyak Yang dikhawatirkan apanya? Kejahatan Padahal awalnya Kelidik itu maknanya baik Tetapi ketika disalahgunakan Akhirnya bisa bergembang menjadi sesuatu yang buruk Nah, ini Masya Allah Jadi sebutkan khawatir kejahatan Jadi anak-anak itu Manakala mereka memiliki perilaku-perilaku sulit Kok dibiarkan? Ini perilaku, masih perilaku Kita ingat kembali Anak yang baik itu ya ada kalanya Marah juga Itu wajar Anak yang biasanya tenang Ada kalanya enggak tenang Itu wajar Nah, tetapi kalau dibiarkan Maka ini bukan hanya perilaku yang sesekali Melainkan dia sendiri berubah menjadi Orang yang perilaku sehari-harinya Keadaannya memang sulit Nah, ini yang perlu kita bedakan Tetapi meskipun berbeda Dua-duanya tetap perlu kita tangani Tempoh hari kita sudah bahas Bahwa kalau ada perilaku sulit Maka yang perlu kita lakukan ialah Apa namanya? Yang perlu kita lakukan ialah Menenangkan diri dulu Memberikan kesempatan kepada dia Untuk kemudian kita memberikan dukungan Kita mencoba mengerti Mengajak bicara Kalau ini sekedar perilaku sulit saja Nah, bedanya apa dengan remaja sulit? Karena saya lihat Beberapa ibu-ibu masih baru ikut ya Yang lalu enggak ikut Bedanya apa dengan remaja sulit? Remaja yang memang setiap harinya Hampir setiap harinya Atau hampir setiap saat Perlakunya itu memang bikin pusing kepala Memenik Bikin orang tua itu puyeng Bikin orang tuanya pusing Gak karu-karuan Menentang Dan lain-lainnya Dan seperti yang disampaikan ibu-ibu tadi Apa yang dikhawatirkan kejahatan? Ini memang bisa berkembang ke arah sana Karena itulah Kita perlu melakukan langkah-langkah penanganan itu Dengan tepat dan dengan langkah yang sebaik-baiknya Jadi saya ingin menyekankan kembali Yang beliau tadi sudah sebutkan Jadi sebelum kita menangani lebih jauh Tadi sudah disebutkan oleh beliau Kenali dulu kita ini dalam keadaan seperti apa Kalau kita lagi meluap-luap Lagi pokoknya meledak-ledak Bengin memang marah Nah kita perlu menenangkan diri sesuatu Nah kita memang perlu segera menyelesaikan masalah Tadi juga saya sebut ya Kalau kita lagi meledak-ledak Ibu-ibu atau bapak-bapak juga ya Lagi meledak-ledak Cara menenangkan yang baik itu ya Karena kan di psikologi diajari Teriak-teriak lah Atau atas sesuatu Teriak-teriak nanti tambah Enggak karu-karuan Nah kita dituntutkan berbagai macam Kalau kita lagi berdiri duduk lah Kalau duduk berbaring lah Sudah berbaring kok masih Masih meledak-ledak Masih marah Berbunduh lah Ada orang yang sudah berbunduh itu loh Masih marah-marah Nah dalam keadaan ini Tahanlah diri sejenak Jangan tergesa-gesa Betul-betul tunggu Sampai betul-betul memperoleh ketenangan Karena ajalah tergesa-gesaan itu dari syaitan Sementara ta'ani Ta'ani itu mengambil Mengambil waktu sejenak Menunggu waktu yang tepat Menunggu sampai kita itu Anteng-tenang gitu ya Nah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita perlu Memastikan diri kita Bahwa kita itu sudah cukup tenang Sudah cukup jernih Tenang itu tetap penting Kenapa? Agar komunikasi kita Kalau ngomong sama anak itu Termasuk memberikan teguran Itu tetap baik dan terkendali Jadi sangat berbeda Orang tua menegur anaknya Mengoreksi anaknya Menunjukkan ini yang seharusnya Ini yang tidak Dalam keadaan dikuasai oleh kemarahan Dalam keadaan meledak-ledak Dengan ketika dia tetap tenang Dengan keadaan ketika dia itu tenang Dan terkendali Begitu ya Nah Hanya dalam kondisi yang kita tenang Itulah kita dapat memulai dengan percakapan ringan Kalau enggak Kita enggak bisa itu Mulainya bagaimana? Kalau maksudnya Kan awalnya kan berarti Kalau lagi marah kan Seperti menjaga jarak Tidak saling menyapa Sebenarnya memang kita diam Tapi bukan berarti Po ini tidak saling menyapa Bahkan kita dapat mengkomunikasikan kepada anak Yang ini juga dapat menjadi pelajaran Bapak nanti ingin bicara sama kamu Tapi Bapak sekarang Masih belum terkendali emosinya Oh itu disampaikan Ini dapat disampaikan Ini Bapak sudah enggak baik kondisinya Nah Kenapa? Agar anak tahu Bahwa kita itu kalau bertindak itu bukan memperturunkan emosi Bukan memperturunkan apa namanya Kemarahan diri sendiri Kita perlu mengumpulkan kejenihan Dan tenaga untuk benar-benar Sabar dalam membuka komunikasi Nah yang ketika nanti berkomunikasi Kita mau dari hal-hal yang umum Sabar menunggu tanggapannya Respon yang madai Kadang sudah dijaal mengomongan Diam aja Kita sudah tenang akhirnya marah lagi Gitu ya Cekot-cekot lagi Ingat dalam berkomunikasi itu selain perlu Rifak arif kuipu lembut yang disertai dengan keramahan Kita juga perlu hilang Al-hilmu itu adalah lembut yang disertai dengan ketenangan dan kesabaran Nah apalagi kalau kita misalnya mendapati reaksi-reaksi anak Pus di belan-belan Di ayam-ayam ke hati Sudah menenang-tenangkan diri Lalu ketika mulai ngajak bicara Ini Bapak nanti mau bicara Tapi Bapak ini masih Emosinya masih gak baik Bapak Tenangkan diri dulu Nah diomongin gitu kok malah Tama menyerup kemarahan Nah ingat bahwa Anak-anak itu memang masih mencoba untuk menjajal kita Nah Itu hal-hal kenangan-kenangan ketenangan tadi Dan membuka komunikasi Dimulai dari hal-hal yang bersifat umum Dan kita sudah membicarakan ya Pada pertemuan yang sebelumnya Prinsip-prinsip Mampu langkah-langkah Dalam membuka komunikasi Dengan remaja sulit itu Dengan harapan Agar tercapai hasil yang sebaik-baiknya Itu semua kita perlu lakukan dengan segera Tapi bukan tergesa-gesa Jadi segera Ingat bahwa Ketika perilaku-perilaku sulit Dibiarkan dapat berkembang menjadi Semakin tidak baik Nah Sementara kalau kita membiarkan Karena sebagian orang tua mengatakan Lah ya wis Menggolak ya wis Ya tinggal di Dewi Ya sudah biarkan Nanti kalau sudah Nanti kan dia paham-paham sendiri Yang namanya Anak-anak ya gitu Kayak orang tahun 6 Kayak gak pernah muda saja Ya mungkin saja ada anak-anak yang berubah Tanpa kita ubah Jadi berubah Dalam tanda pentingan sendirinya Sehingga tidak lagi menjadi remaja sulit Nah ini misalnya Disebabkan hadirnya teman sebaya Nah poncot dolan isi ngapik Tiba-tiba dia ketemu Teman yang kok yang begitu peduli sama dia Mau dengerin dia Tapi bukan ngompori dia Ayo wis Diantil wain Berarti ketemu teman tapi Ngompori Ini teman yang mau mendengarkan Dan mau mengarahkan Teman yang berpengaruh Atau mungkin dia ketemu dengan orang dewasa Yang benar-benar dia dengarkan Tetapi ini kan bukan kaedah menangani anak Ya kalau ketemu begitu Alhamdulillah Di sisi lain inilah pentingnya doa Kita berusaha Tapi kita tidak tahu Siapa nanti yang menjadi sebab berubahnya anak kita Doa tadi Apa yang dibaca oleh beliau tadi Doa-doanya Nabi Ibrahim A.S Masya Allah Doa-doa yang memang Allah Ta'ala sukai Sebut dalam Al-Quran Al-Karim Ataukah doa mamanya Saya jadi teringat suatu saat Ada seorang Ayah itu Minta Apa Minta kesempatan untuk berbincang-bincang Mengenai masalah anaknya Mengenai Mengenai masalah anaknya Dan ketika berdoa itu Beliau menengarkan saya Sudah mendoakan Agar anak saya itu menjadi orang yang tenang Tapi ketika anaknya menjadi tenang Betul tenang Perlaku lainnya tidak baik Nah ini salahnya di mana Ya salahnya ketika berdoa Hanya minta Yang pertilan-pertilan gitu Padahal Yang ditutupkan dalam agama kita itu Kalau berdoa itu Yang Kola watala ringkas Padat Jawami doa Doa yang ringkas Kola watala Ini sudah berbicara ya Tapi dalam doa Kaitan dengan doa Jawami doa Doanya ringkas Tapi mencakup keseluruhannya Kalau kita memohon Anak kita itu menjadi Orang yang Apa namanya Orang yang menjadi penyejuk Mata dunia akhirat Nah yang lain-lain itu Pasti ikut Tenangnya Ikut Dan lain-lainnya ya Nah Jadi sekali lagi Memang mungkin saja Kita itu diem Ya wis lah Mungkok ya api-api dewi Mungkok ya Leren-leren dewi Nanti kan juga berhenti sendiri Itu memang mungkin saja terjadi Tetapi Yang tidak berhenti Malah Sansoyosui Sansoyondadi Semakin lama Semakin bertambah Ulahnya Semakin bertambah Kenakalannya Semakin bertambah Penentangannya Itu juga tidak sedikit Dan bahkan sangat banyak Remaja sulit Laki-laki Misalnya Nyesal terus-menerus Menunjukkan dirinya Sebagai sosok yang pemarah Bukan kadangkala marah Tapi dikit-dikit marah Agresif Nentang orang tua Atau kasar Nah Kalau ini terjadi Di rumah kita Itu terus-menerus Laki-laki Kita itu yang malah Tidak bisa hidup dengan tenang Kita sebagai orang tua Itu Anak tidak pulang Di risa Di mana dia Ngapain dia Tapi kalau pulang Itu kita ketakutan Ini kan sungguh-sungguh Na'udhu Kita berdari Sungguh Na'udhu Kita berdari Anak nelpon Kita deg-degan Anak nonton pintu Kita khawatir Dan pulang Kita risau Nah Ini terjadi Kenapa? Tetapi hal pokoknya adalah Sekerang kali Karena Berlambat-lambat Tidak bergegas Untuk menangani Karena Ya memang betul Tapi kalau lagi marah Tenangkan diri dulu Tapi bukan berhati Apa nama Bukan berhati Tidak bergegas Tidak bersegera Menangani Kalau Umumnya waktu Berapa lama itu Setelah Apa sekian jam Atau Sampai satu hari Menenangkan diri Menenangkan diri itu Nah Atau tergantung orangnya juga Betul Betul Yang disitulah Masya Allah Saya jadi teringat Dengan Dengan Tuntunan Rasulullah Muhammad Rasulullah Tuntunan Kalau kita itu Pengen Mendapatkan ilmu Maka kita ini Berupaya Memperolehnya dengan Menurut ilmu Dengan Tahan Tapi kalau kita ini Pengen Jadi orang yang Sabar dan tenang Itu tidak ada Cara lain Kecuali Sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Ialah dengan Tahallum Tahallum Itu apa Secara Sengaja Disini Hal penting Secara Sengaja Dengan Niat baik Untuk mendapatkan Rida Allah S.W.T Kita itu Betul-betul Berusaha Akan memiliki Hilm Hilm itu apa Lembut Yang bersetai Dengan ketenangan Jadi Bukan cuma Memendam Emosi Bukan cuma Memendam Marah Tetapi Memang kita Menahan Itu Dalam rangka Agar kita itu Memiliki Hilm Hilmu Tadi itu Ketika kita Berupaya Dengan Sengaja Secara Sungguh-sungguh Menahan Diri Agar Dapat Memiliki Hilm Hilmu Tadi Dan kita Memohon Pertolongan Kepada Allah S.W.T Memang Awalnya Lelah Menahan Marah Itu kan Melelahkan Melelahkan Tetapi Ini Nanti Insya'Allah Dengan Pertolongan Allah Insya'Allah Kita akan Menjadi Lebih Tenang Ini Memang Bukan Dalam Kaitan Kalau Sedang Menghadapi Masalah Karena Hal Itu Kita Perlukan Bukan Hanya Ketika Menghadapi Masalah Berkenaan Dengan Remaja Sudit Melainkan Memang Inilah Keperluan Kita Karena Allah Suka Dengan Orang Yang Hilm Memiliki Hilmu Itu Nah Jadi Remaja Sosial Kegiatan Di Masyarakat Kegiatan Yang Baik Melakukan Berbagai Macam Amal Soleh Bisa Terganggu Bisa Terhalang Karena Ulah Anak Apalagi Kalau Tambahin Lagi Teman Teman Temannya Bukan Bukan Mendukung Membantu Mengatasi Masalah Melainkan Gala Bu Bu Serasa Ngomong Dudur Nah Ini Ini Hal Yang Tidak Sepatutnya Kenapa Masalah Yang Sama Itu Bisa Menimpa Siapa Saja Tadi Kok saya Sebutkan Anak Lagi Memang Anak Perempuan Itu Tidak Mungkin Menunjukkan Semacam Itu Sangat Mungkin Sangat Mungkin Kenapa Kalau saya Sebutkan Dua-duanya Sebenarnya Dua-duanya Itu Sangat Mungkin Anak Perempuan Sangat Mungkin Banting Pintu Menuntutnya Teher Tidak Di Empaskan Itu Tetapi Saya Sengaja Menyebutkan Terpisah Anak Lagi-lagi Memang Anak Perempuan Karena Ketika Membahas Hanya Anak Wah Kalau Anak Perempuan Kan Gak Mungkin Itu Sangat Mungkin Nah Hari Ini Kita Dilaksa Khusus Membahas Kemarahan Remaja Tadi Ini Kan Contoh Contoh Contohnya Saja Jadi Kalau Saya Membahas Banting Pintu Dan Lain-lain Itu Kan Contoh Contoh Kemarahan Remaja Mungkin Lain Mampu Dapat Kita Bicarakan Secara Khusus Nah Ada Contoh Contoh Saja Dari Remaja Remaja Sulit Jadi Dari Hal-hal Yang Mungkin Muncul Hal-hal Yang Mungkin Timbul Dari Remaja Remaja Sulit Itu Yang Kalau Didiarkan Tadi Sampai Melukai Orang Lain Secara Serius Dan Ini Terus Urusannya Menjadi Tidak Serhana Kalau Orang Orang Lain Dilukai Rata Limau Urusannya Nanti Sama Kepolisian Dan Lain-lain Yang Jelas Meskanya Dini Panjang Jadi Sekali Lagi Bahwa Untuk Saat Ini Kita Tidak Jalan Mengenai Kemarahan Kemarahan Mudah-mudahan Kita Membah Sama Kali Ini Kita Lanjutkan Bulu Beberapa Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Dalam Menghadapi Remaja Sulit Apa Itu Yang Pertama Jangan Jangan Melemparkan Jangan Memberi Jangan Melemparkan Kewenangan Kepadanya Maksud IPA Saya Juga Bingung Milih Kata-kata Yang Pas Yang Maksudnya Baga Jangan Tenggir Salah Satu Ciri Khas Yang Paling Kemudian Remaja Sulit Mereka Suka Menekan Kita Menekan Sehingga Ibaratnya Apa Namanya Ibaratnya Tombol Sudah Sudah Tekan Terus Sehingga Akhirnya Membuat Kita Jadi Perpancing Kemarahannya Dan Akhirnya Sampai Nyerah Sampai Nyerah Bukan Ini Bukan Hanya Remaja Sulit Dan Dari Mana Anak-anak Belajar Tidak Sedikit Yang Juga Dari Orang Tua Anak Kecil Nangis Diancam Orang Tuanya Oh Tidak 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 Sampai Pesawatnya Turun Tidak 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 Bagaimana Cara Menekan Memaksa Apa Namanya Menekan Pokoknya Ngancam 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 Orang tua Yang ini Jadi Menekan Itu Macam-macam Caranya Macam-macam Ada yang Sengaja Memang Ganggu Sengaja Menggoda Tapi menggoda Bukan Bercanda Tidak Nuruk Tidak Menta Hati Tidak Menta Hati Untuk Hal-hal Sebenarnya Dia Mampu Lakukan Tidak Mendengarkan Tapi Memang Menyengaja Menampakkan Orang Memang Justru Memang Menunjukkan Dalam Hal ini Kita Perbedakan Antara Raku Tidak Mendengar Dengan Sengaja Tidak Mendengarkan Terus Ngomongin Dibelakkan Ngomongin Dibelakkan Tapi Dengar Artinya Memang Memancing Emosi Jadi Ngomong Dibelakkan Tapi Kita Dengar Sengaja Melanggar Aturan Lalu Kalau Disuruh Menyang Menawar Dan Lain-lainnya Nah Secara Selera Semakin Kita Ini Reaktif Reaktif Itu Adalah Apa Namanya Orang Anggu Dibik Tambah Lesu Gitu Semakin Kesal Kita Tambah Jengkel Tambah Embarai Apa Namanya Semakin Bikin Kita Mudah Lelah Dan Akhirnya Remaja Sulit Itu Menganggap Bahwa Wah Ini Wah Berhasil Apa Yang Diharapkan Apa Yang Diharapkan Apa Yang Dimaui Itu Masih Belum Tetapi Menjadi Buruk Ketika Orang Tua Menyerahkan Kekuasaan Kepada Anak Untuk Hal-hal Yang buruk Maksudnya Menyerahkan Kekuasaan Sebenarnya Sebenarnya Sudah Terserah Kamu Sebenarnya Itu Bukan Mempersilahkan Bukan Memberikan Kewenangan Sebenarnya Tetapi Buat Remaja Yang Memang Lagi Perkorok Seperti Itu Dia Menging Begitu Dia Melakukan Ketika Ditegur Dia Mengatakan Lu Kan Searupku Itu Iya Ujari Ngomong Paling Pelan Nah Jadi Ini Hal Yang Kita Itu Perlu Betul-betul Berusaha Menjaga Agar Jangan Sampai Kita Melemparkan Kemenangan Bahasa Nebi Jadi Anak Anak Yang Semacam Itu Ya Wisa Karim Ragnar Dikan Ini Kona Tengarmu Terserah Nah Ini kan Sebenarnya Kita Kalau Kitanya Sendirian Paham Bahwa Itu Bukan Memberikan Kepercayaan Tapi Buat Remaja Itu Yang Ditunggu-tunggu Berarti Kalau Kita Sudah Dalam Kondisi Memuncak Itu Sebaiknya Kita Tadi Mundur Lagi Ya Jangan Melemparkan Memenang Saya Sebenarnya Kurang Cocok Juga Dengan Sebutan Ini Karena Berarti Jangan Menyerah Gitu Maksudnya Jangan Menyerah Ya Wisa Karimu Karena Wisa Karimu Meskipun Orang Itu Dapat Memahami Bahwa Itu Bukan Memberikan Kewenangan Tetapi Buat Dia Ketika Diteker Apalagi Kalau Anak Sampai Mengkui Kewenkan Kepada Mak Nya Ini Semakin Membuat Kita Marah Jadi Poin Pertama Ini Karena Ini Memang Yang Yang Terjadi Jadi Jangan Jangan Melemparkan Omenan Jangan Memberikan Kekuasaan Walaupun Tadi Tadi Kita Mengutapkan Jangan Sebenarnya Bukan Untuk Bukan Untuk Memberikan Kemenangan Tetapi Ungkapan Ini Dapat Dimanfaatkan Oleh Remaja Sulit Untuk Menghindar Dari Tanggung Jawab Dan Tidak Mau Disalahkan Kan Sudah Disuruh Ya Sekarang Terserah Mau Terserah Kamu Kan Sudah Disuruh Sudah Dipersilahkan Sudah Dipersilahkan Kita Tidak Bisa Mengatakan Masalah Masukku Nah Dia Jangan Balik Jadi Yang Jelas Ini Hal-hal Yang Kita Perlu Hindari Nah Jadi Kembali Lagi Tadi Mundur Sesenak Jadi Aturan Paktus Pertama Adalah Menghadapi Remaja Sulit Agar Tetap Tenang Saya Tunggu Ambil 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 Masya Allah Tenang Memang Apa Namanya Memang Sesuatu Yang Tampaknya Mudah Tapi Mahal Semakin Kita Itu Reaktif Mudah Bereaksi Terhadap Provokasi Provokasi Siapa Provokasi Anak-anak Itu Provokasi Anak-anak Itu Dan Memang Memang Menyanyi Aja Seperti Itu Maka Semakin Jadi Semakin Kita Itu Tenang Tidak Reaktif Dan Provokasi Maka Kita Semakin Dapat Menggunakan Kesempatan Dengan Lebih Baik Untuk Menilai Apa Yang sebaik Yang dilakukan Untuk Menghadapi Keadaan Dengan Lebih Jenih Tapi Begitu Kita Kesal Jengkel Merasa Dilecehkan Sehingga Kita Pengen Unjuk Kuasa Merasa Ragelum Kalah Dengan Anak Remaja Yang Sedang Sulit Itu Maka Ini Akan Justru Dapat Memperburuh Situasi Dalam Beberapa Kasus Akhirnya Anak Sama Bapak Muswah Nah Sementara Ibunya Berada Posisi Ditekan Juga Oleh Anak Sehingga Bukan Menenangkan Melainkan Justru Menjadi Semacam Kubu Dari Anak Bukan Repot Juga Sama Suaminya Disalahkan Sama Anak Dibilang Adil Lalu Gimana Dalam Situasi Seperti Itu Laki Tenangkan Diri Sejenak Tenangkan Diri Saya Sehingga Sehingga Kita Dapat Mengurangi Bukan Bukan Justru Sebaliknya Memperburuk Masalah Apa Namanya Memperkecil Masalah Bukan Memperbesar Masalah Jika Kita Dalam Keadaan Tenang Memang Memang Sepertinya Menunda Tetapi Itu Bukanlah Mengabaikan Kalau Kemprungsu Malah Tambah Raka Karuan Semakin Tidak Semakin Tidak Baik Nah Kalau Sudah Menenangkan Diri Tapi Masih Belum Tenang Ya Ambillah Waktu Lagi Untuk Menenangkan Diri Nah Tahlum Itu Memaksakan Diri Untuk Tetap Bersikap Tenang Senajan Habis Kita Jadi Kelelahan Sehingga Habis Langsung Istirahat Jadi Kalau Sudah Tenang Tengok Kembali Masalahnya Ini Mau Piyah Kok Mulai Jadi Raka Raka Awalnya Jadi Begini Kita Menengok Kembali Yang Kita Tengok Ada Dua Hal Yang Ditengok Pertama Adalah Kok Ini Mau Dari Dari Yang Yang Keteng Masalahnya Awalnya Kecil Iya Ini Mau Sebab Apa Kok Dada Terus Setelah Ngadepi Kok Jadi Saya Jadi Kemeropok Kemarahannya Meledak Jadi Menengok Kembali Tua Pertama Menengok Diri Sendiri Yang Paling Selain Menengok Diri Sendiri Yang Kedua Menengok Kembali Mengapa Dia Berpulah Anaknya Iya Mengapa Dia Berpulah Apa yang Seharusnya Dilakukan Terhadapnya Jadi Mengapa Dia Berpulah Itu Bukan Apa Namanya Bukan Sibu Untuk Mencari Kesalahannya Tapi Letak Masalahnya Itu Dimana Si Dimana Si Nah Kalau Di rumah Itu Jangkep Ada Bapak Ada Ibu Jangkep Itu Maksudnya Gimana Kalau Suami Istri Masih Bersama Sama Bidik Anak Dan Saat Itu Dua Dua Di Di Rumah Kan Sangat Mungkin Yang Satu Sudah Keluar Kota Atau Memang Yang Ngurusi Anak Itu Hanya Hanya Satu Orang Entah Karena Berbagai Sebab Suaminya Meninggal Atau Sudah Berpisah Nah Kalau Semisal Di rumah Itu Jangkep Lengkap Bapak Dan Ibu Itu Dan Dua-duanya Berfungsi Dua-duanya Berfungsi Soalnya Yang Lanang Ini Yang Yang Berfungsi Yang Berfungsi Kok Bisa Begitu Mas Allah Bukankah Kita Ingat Di Antara Yang Menyebabkan Orang Menjadi Mandur Dalam Hati Sudah Dapati Padahal Punya Banyak Anak Maksudnya Biye Dua Anak Kok Mandur Mandur Dalam Hati Sudah Maksud Adalah Orang Yang Punya Banyak Anak Tetapi Anak Yang Tidak Memberi Manfaat Apa-apa Bagi Kedua Orang Pua Selati Ada Sumber Sumbernya Adalah Seorang Bapak Yang Tidak Dapat Memberikan Apapun Kepada Anaknya Di Luar Soal Nafkah Dan Ketika Di Luruh Lagi Sumber Masalah Adalah Seorang Bapak Yang Tidak Dapat Mengendalikan Dirinya Ketika Sedang Marah Lagi Lagi Dan Di Hats Itu Bunyinya Adalah Dari Pertanyaan Siapakah Orang Yang Perkasa Itu Maka Para Sohabat Menyatakan Seorang Laki Laki Yang Tidak Terkalahkan Maksudnya Dalam Gulat Tapi Kata Rasulullah S.A.W. Laisa Bidari Walakin Nahu Ladi Yammiku Nafsahu Indal Lada Bukan Demikian Tetapi Orang Yang Perkasa Itu Seorang Laki Laki Yang Dapat Mengendalikan Diri Ketika Sedang Marah Laki Laki Mengendalikan Diri Laki Laki Selalu Mengendalikan Diri Berarti Tadi Yang Mirip Tadi Bukan Mirip Yang Memang Tahlum Tahlum Berusaha Secara Sengaja Nah Cuma Ada Perbedaan Sedikit Dalam Alku Ini Kalau Dalam Kondisi Marah Saja Tidak Dapat Mengendalikan Diri Justru Menjadi Sebab Anak Anak Itu Tidak Beri Manfaat Bagi Tidak Laki Maka Apatah Lagi Kalau Bapak Bapak Itu Ketika Di Rumah Hanya Berfungsi Bremos Saja